Beri mahar BCL hingga Rp243 juta, Tiko Arya Wardana cuma kasih nafkah segini buat tiga anaknya. Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Pradipta Arya Wardana yang digelar di Aman Kila, Bali pada Sabtu 2 Desember 2023 masih terus menjadi perbincangan publik. Menikahi salah satu penyanyi kondang tanah air, Tiko Arya Wardana memberikan mahar berupa logam mulia seberat 212 gram yang harganya tak main-main, yakni berkisar Rp243 juta. Bukan hanya memberikan mahar bernilai fantastis, pria yang bekerja di bidang perbankan itu juga menggelar pesta pernikahan di Resort Mewa yang harga sewa kamarnya per malam mencapai Rp25 juta. Kini terlepas dari kabar bahagia dari Tiko Arya Wardana dan BCL, perlu diketahui jika pria kelahiran Jakarta itu sebelumnya merupakan seorang duda beranak tiga. Istri pertamanya bernama Arina Winarto yang diduga merupakan seorang yang juga bekerja di bidang perbankan. Keduanya menikah pada 26 Juni 2014. Setelah kurang lebih 7 tahun membangun biduk rumah tangga bersama, Tiko Arya Wardana menggugat cerai Arina Winarto. Penyebab perceraian keduanya disebut-sebut karena adanya cekcok hingga masalah ekonomi keduanya. Diketahui jika Tiko Arya Wardana sempat terjerat utang hingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan istri dan ketiga buah hatinya. Akibat masalah ini, keduanya pun jadi sering cekcok. Dikutip dari putusan perceraiannya keduanya, Tiko Arya Wardana dan Arina Winarto resmi bercerai pada 30 Desember 2021. Hak asuh atas ketiga anak jatuh kepada Arina Winarto. Namun, Tiko Arya Wardana wajib memberi nafkah sebesar 5 juta untuk masing-masing anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!